Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel aku, Putih Plaka Cita Hari ini aku bakal bahas tentang area konditaan Dan gimana cara ngebersihnya dan gimana cara ngerawatnya Kalau kalian penasaran, ikutin terus videonya Terus jangan lupa untuk di-subscribe Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian Karena ini penting banget buat kalian perempuan-perempuan di seluruh Indonesia Yaudah, jangan di-skip, di-skip for watching Oke teman-teman, tau gak sih kalau misalnya area konditan itu harus banget kita jaga Nah, gimana ngejaganya itu, gimana cara ngerawatnya itu Mungkin banyak diantara kalian yang masih tabu gitu Kayak misalnya gak boleh dibersihin sering-sering Atau mungkin pake air aja dibersihinnya Atau mungkin jangan pake sabun Atau mungkin, eh masih gak ngerti lah gimana cara ngebersihinnya gitu ya Mungkin cuma cabok pake air doang gitu ya Nah, sekarang aku bakal kasih tau ke kalian Kalau misalnya ada produk yang emang di-formulasikan Untuk area kewanitaan Dan itu tuh emang untuk area intim kita gitu ya Untuk area kewanitaan kita Nah, ini aku punya dari sumber ayu Jadi ada sumber ayu feminine hygiene wash Yang day white Aku punya yang disini yang fresh Dan disini yang soft Nah, aku bakal jelasin dulu ya Kalau misalnya sumber ayu feminine hygiene wash ini Berdasarkan jurnal ilmiah PH alami di area kewanitaan kita adalah 3,5 sampai dengan 4,5 Terus, agar kesimbangan mikroflora di area kewanitaan kita tetap terjaga Dibersihkan dengan memakai produk yang emang memiliki PH 3,5 Dan sangatlah dianjurkan untuk hasil yang terbaik Jadi disini tuh emang punya PH 3,5 Disini PHnya 3,5 ya Nah, PH 3,5 tuh maksudnya apa sih gitu kan Nah, jadi kalau misalnya kalian tahu Tubuh kita tuh PHnya itu tubuh seluruh tubuh kita ya Kecuali area kewanitaan kita itu PHnya adalah sekitar 5,5 sampai dengan 6 Jadi, lebih ke arah basah yang hampir netral gitu ya Terus, air itu PHnya tuh sekitar 7 juga netral Air sekitar 7 Terus, kalau misalnya sabun ya 7 7 sampai 8 lah ya Sekitaran segitu si PH dari sabun mandi Sabun mandi di area tubuh gitu kan Nah, kalau misalnya kalian bisa bayangin nggak sih Kayak misalnya di area kewanitaan kita itu PHnya sekitar 3,5 sampai dengan 4,5 Yang cenderung ke asam Sedangkan kita kasih yang cenderung ke basah atau netral gitu ya Jadi, kayak jauh gitu loh selisihnya gitu kan Nah, itu tuh bisa menimbulkan Kalau misalnya terlalu basah mungkin ya Bisa terlalu kering lah Atau mungkin iritasi lah gitu Kalau misalnya terlalu asam juga Bisa jadi mungkin keputingan atau segala macem Pokoknya bakteri-bakteri itu lebih cepat Apa sih namanya tuh Muncul gitu kan Kayak keputihan atau segala macem Terus, disini tuh PHnya 3,5 Dan memang diformulasikan untuk area keunitan itu Terus, disini aku bacain lagi ya Kalau misalnya sumber air rupain ini Ini dia tuh udah bersertifikasi halal Jadi, bersertifikasi halal itu apa? Jadi, maksudnya Ya, alat-alatnya yang pasti halal Terus, gimana cara memproduksinya Kayak apa yang namanya Diproduksinya di pabriknya tuh emang Semuanya tuh halal Clinically tested gitu ya Kayak emang terbukti gitu lah Nah, terus Disini tuh ada bahan-bahan yang Jadi, formulasi-formulasinya aku bacain ya Disini tuh ada ekstrak bengkoang, kemumal, dan susu Untuk membantu kulit area keunitan Agar tampak lebih cerah optimal Jadi, biar gak hitam-hitam lah gitu ya Tinggi-tinggi selangkang-selangkangannya kayak gitu-gitu Terus, dengan ekstrak kayu rapat dan manjakani Untuk membantu memelihara area keunitan Agar tetap terasa kencang Nih ya, jadi kalian yang belum menikah Aku juga belum menikah gitu ya Mau menikah atau belum menikah Tetap aja harus dijaga gitu ya Walaupun belum menikah Gak usah jangan sampai kayak mikirnya Aku kan belum menikah gitu Jadi, takut gitu Terus, ekstra daun sirih Membersihkan area kewanitaan Dan sebagai natural antibakteri Ini aku percaya banget sih daun sirih Soalnya, mama tuh suka Ngedidikin air daun sirih Dan airnya tuh dipakai buat cabuk gitu kan Itu emang bagus banget Karena membunuh bakteri gitu ya Terus, disini tuh ada 24-hour adder protection Dan 3 kali wettening track Jadi, membersihkan dan antibakteri gitu Masih packagingnya kayak gini Jadi, dia tuh 90 ml Kayak gini dan cara penggunaannya adalah Kalian cuma cukup dituangin ke tangan Terus, kalian pakai cabuk gitu Terus, dibersihkan pakai air sampai bersih gitu ya Ini yang fresh-nya Oke, ini yang fresh-nya Warnanya ungu Kalau yang soft, dia warnanya pink Dan dua-duanya aku suka banget Jadi, aku pakenya tuh kayak sehari sekali aja Jangan terlalu sering juga Karena kalau terlalu sering ya mungkin Bisa ngebunuh bakteri-bakteri yang baik Ada di daerah kewarisan kita Jadi, pakenya sehari sekali aja sih Kalau aku gitu ya Harganya, harganya tuh sekitaran 20 ribuan 20 ribuan Aku tuh, waktu itu belinya sekitar 16 ribu sih Aku beli di Shopee Oke, teman-teman Terima kasih udah pada mampir di channel aku Terus, kalau misalnya kalian ngerasa Ini penting banget buat disampaikan ke teman-teman kalian semua Ke teman-teman perempuan kalian Yang mungkin aktivitasnya padat Karena aku juga aktivitasnya lumayan padat gitu ya Aku punya tips lagi Jadi, kalau misalnya aktivitas kalian padat Kalian jangan lupa pakai si sumber ayu ini Sumber ayu ini sehari sekali Pas lagi mandi aja Terus, jangan lupa juga untuk ganti celana dalam kalian Jadi, kalau celana dalam dipakai seharian tuh Risi gak sih? Kalian pernah ngerasa kayak keringetan gitu gak sih? Nah, kalau aku sih beberapa kali pernah kayak Capek banget Mungkin kebanyakan jalan Jadinya keringetan Nah, itu tuh bisa menimbulkan bau yang gak enak kan? Nah, kalian Tips dari aku adalah Kalian ganti Jadi, celana dalam kalian Kayak sehari ya ganti lah Dua kali lah Kayak pagi-pagi sama sore-sore diganti gitu ya Biar gak ngelekep bau Ngelekep apa? Ngelekep apa ya? Kayak disitu Jadi bau gitu loh Banyak gak sih? Biar gak bau Terus, biar gak ada bakteri juga Jadi, diganti celana dalamnya Terus sama pakai feminine hygiene yang dari sumber ayu itu Udah paling jangan lupa untuk like video ini Dan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga lupa Untuk subscribe channel aku Dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke, sekian dari aku Semoga bisa membantu teman-teman semua Semoga bisa menyadarkan kalian semua Kalau misalnya kalian tuh harus banget menjaga gitu ya Walaupun kalian belum menikah gitu ya Ya, sekian dari aku Jangan lupa juga follow instagram aku At Prakacita Dan at Prakacita underscore See you on my next video Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax